Halo co-friend, pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan penentuan pH dari suatu larutan garam. Pada soal diketahui, garamnya adalah NACN. Pada soal diketahui, masa NACN adalah 0,98 gram, dilarutkan hingga volumenya 125 ml. Kemudian, kita disuruh menentukan pH dari larutannya. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu membuat reaksi ionisasi NACN. Garam ini ketika terionisasi akan membentuk NA plus dan CN minus. NA plus adalah kation dari suatu basa kuat, sedangkan CN minus adalah anion dari suatu asam lemah. Nah, kemudian kita buat reaksi hidrolisisnya. Untuk NA plus, ketika terhidrolisis dalam larutan air, maka tidak terjadi reaksi karena NA plus berasal dari kation basa kuat. Sedangkan CN minus, ketika terhidrolisis akan membentuk HCN ditambah OH minus. Nah, kemudian disimpulkan bahwa NACN adalah garam yang bersifat basa karena terdapat OH minus pada reaksi hidrolisisnya. Karena salah satu ciri dari suatu larutan yang bersifat basa akan terbentuk OH minus ketika dilarutkan dalam air. Karena garam ini ketika terionisasi akan membentuk NA plus dan CN minus, pertama kita tentukan lebih dahulu mol dari NACN. Mol NACN akan sama dengan masa dibagi MR. Masanya 0,98 gram, MR-nya adalah penjumlahan dari 1 kali AR. NA ditambah 1 kali ARC ditambah 1 kali ARN. Sehingga kita dapatkan mol NACN adalah 0,02 mol. Konsentrasi NACN kita hitung dengan rumus mol dibagi volume. Molnya adalah 0,02 mol. Volumenya dalam satuan liter adalah 125 kali 10 pangkat minus 3 liter. Sehingga kita dapatkan konsentrasi NACN adalah 0,16 mol. Kemudian selanjutnya kita tentukan konsentrasi OH minus. Konsentrasi OH minus akan sama dengan akar KB dikali konsentrasi CN minus. Dimana konsentrasi CN minus ini akan sama dengan konsentrasi NACN. Berdasarkan dari reaksi NACN akan terionisasi membentuk NA plus dan CN minus. Kemudian selanjutnya, KB akan sama dengan KW dibagi KA. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya, KA diketahui pada soal adalah 4 kali 10 pangkat minus 10. Sehingga kita dapatkan konsentrasi OH minus adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 molar. POH akan sama dengan min log OH minus. Sehingga kita dapatkan POH sama dengan 3 minus log 2. pH akan sama dengan 14 dikurangi POH. Sehingga kita dapatkan nilai pH-nya akan sama dengan 11 plus log 2. Sehingga dapat kita simpulkan, pH warutan adalah 11 ditambah log 2. Sehingga jawaban yang terpikir soal ini adalah opsi yang E. Sekian dulu ya, Koften. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!